Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Kalian sehat? COVID masih ada nih? Ingat, kalian harus tetap taat protokol kesehatan dengan ketat dan jangan lupa untuk segera di vaksin booster ya. Halo, saya Yanni dari Kami Bijak mau menyampaikan informasi tentang pelatihan barbershop untuk disabilitas di Banyuwangi. Dinas Pendidikan Banyuwangi membuka pelatihan barbershop. Khusus pria untuk disabilitas dan warga pelajar atau pendidikan kejar paket. Pusat kegiatan belajar masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan usaha secara mandiri. Pelatihan ini diikuti 75 orang selama 2 hari dan dilanjutkan dengan bimbingan online. Mereka mendapatkan ilmu agar nanti ke depannya bisa membuka usaha cukur rambut sendiri. Diberi kesempatan bagus sebab ada narasumber yang berpengalaman. Mengajarkan secara langsung cara cukur rambut dengan jelas, serta mendapatkan alat-alat cukur gratis. PLT Kepala Dinas Pendidikan Suratno mengatakan, pelatihan kerja ini setara dengan pendidikan terapan, yang dimana tidak hanya untuk disabilitas, tapi bisa untuk masyarakat beri jasa SMA atau kejar paket. Di samping itu, narasumbernya pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan yang sudah memiliki beberapa cabang barbershop di seluruh Indonesia. Peserta Tuli bernama Hakim berujar bahwa dia senang adanya pelatihan ini, dan dapat ilmu yang bisa sebagai modal untuk membuka usaha fotok rambutnya sendiri. Oke, selesai informasi hari ini. Semoga infonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, tetap menonton di Kami Bijak. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak. Daaah! Terima kasih sudah menonton!